yaaah mau hajimiter no? hajimiter no? mokumogu halo guys, balik lagi di mokumogu channel channel jadi hari ini kita mau apaan si aco? kita mau unboxing dari dari Amazon jadi guys beberapa hari yang lalu gue itu ya merti kerasai jadi guys beberapa yang lalu beberapa hari yang lalu gue mau kasih surprise buat si aco gue order salah satu barang yang dia belum pernah pakai dan dia belum pernah beli ya iyalah gimana mau pakai orang belum pernah beli ya jadi sekarang kan udah musim dingin dingin dimana kalau musim dingin itu jadi humidity apa namanya? humidity itu kumis bukan kumis, kumis mah kore kumis kumis jadi kalau musim dingin itu humidity itu rendah banget apa sih? pokoknya humidity lah cari sendiri iya dong ya guys karena itu rendah jadi kita perlu alat yang namanya bahasa jepangnya apa? kasitsuki bahasa inggrisnya humidify eh humidity fire? ya nambah humidity gitu pokoknya kayak gitu lah ya dan barangnya dry-dry banget gitu ya karena kulit si aco dia itu terus bilang kulit aku kering lambut juga ngomong-ngomong aku potang lambut dan berwarna lambut jadi sekarang aku cantik banget gimana guys pendapat teman-teman tuh tentang penampakan si aco yang baru gimana cara dia dimana dia potong rambutnya cek aja di video berikut ini ini kita balik lagi di vlog ini kita mau membahas tentang kasitsuki kita udah pesan harganya ya lumayan ya kita pesan di Amazon bukan kita sih sebenernya gue yang pesan kasih surprise ke si aco dan kemarin udah dateng ping pong gitu ya si aco ya ping pong jadi hari ini kita mau unboxing plus satu lagi item nanti di akhir kita bakalan unboxing juga satu item yang itu pesanan si aco sendiri dan kayaknya belum pernah dipakai di Indonesia jadi teman-teman harus nyaksikan video ini sampai dengan selesai jangan lupa oke sebelum kita unboxing jangan lupa like dan comment subscribe juga subscribe juga yang belum subscribe kata si aco dia ngomel-ngomel terus maksud aku udah copy-copy bikin video tapi gak ada yang nonton aku bilang sih gak apa-apa orang kita bikin video itu buat hobi kok ya kan kita kan punya waktu kosong bukan kita sih sebenernya si aco yang punya kalau gue kan sibuk aku juga orang hima jadi kita kasih kita ngeluarin video itu kita gak terlalu apa ya gak 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 punya pressure harus ngeluarin video terus-menerus karena banyak yang nonton tapi kita ngeluarin video itu karena hobi dan tujuan kita cuma mau berbagi informasi ada yang nonton atau enggak itu bukan masalah buat kita kalau ada yang nonton bikin kita makin semangat aja karena apa info kita itu berarti bermanfaat paling gak menghibur para mogi oi guys langsung kita unboxing check out oh ini dia guys kashitsuki pas inggrisnya apa ya unity fire lupa deh gue ini gue udah order dan mereknya shop ini gak nih sponsoring shop atau di endorse ya kita mau buka ini yang ukuran paling kecil plasma cluster 7.000 nah kita buka sekarang oh iya ngomong-ngomong sebelum kita buka ini harganya guys pesan di amazon itu 17.000 yen kalau temen-temen pengen tau kan ada pasien yang nanya kalau rupian berapa bang gitu rupian kurang lebih 2 juta segitulah ya kita gak tau hasilnya kayak gimana tapi kalau misalnya dia bilang funginya kering terus gitu kan jadi udah gue kasih dia surprise buat christmas tahun ini ini dia oh berat ya yes buka ada filternya guys ini filter buat di belakang kayaknya ada tulisannya tuh kayak gini bentuknya ntar temperannya kayak gini ada filter terus ini dia hizu omok yaaa apa yang kamu lakukan guys wooo ah oke bentar gue biarin dulu karena kita gak perlu ini ini dia guys ini dia guys slipper kamunya bener-bener kawaii ya slipper oh iya dong kawaii kawaii oke balik lagi disini kita buka dulu aku juga kawaii ini ada plastiknya dan apa ini menu wabuknya kayaknya rumah yang gede ya rumah yang gede ya kita sebagai orang Indonesia kita gak akan pernah bacanya kayak gini ya setuju kalau setuju like hmm ada hubungan gak ya waaaah ini dia guys kasutuki kasutuki baru baru ini sama di perusahaanku sama iya sama deh sama mungkin sama guys ini yang model KCH50 tipenya KCH50 itu yang model tahun 2018 makanya harganya cuma 17 ribuan yen kalau yang model baru itu tahun 2019 itu KCH50 itu harganya 20 ribuan yen perbedaannya apa? cuma beda modelnya terus sama ada sensor buat lock child cuma bedanya itu doang guys kalau yang lain gak ada semua fungsinya 100% sama jadi kenapa gue pesan yang ini apa yang lock child misalnya kalau ini itu kepegang anak-anak itu langsung mati ini kalau anak-anak gitu kan karena apa anak mati atau bukan anak-anak mesinnya mati yang mana mati kasutukinya mesinnya langsung mati tapi karena aku takut dong pakai itu karena aku ya pegang aku mati iya apa lagi aku banyak yang komen gitu kan jadi shopper itu buat ngeluarin model yang baru tahun 2019 dipegang juga gak mati gitu karena kayaknya ganggu tapi karena kita gak punya anak jadi gak masalah oke lanjut lagi guys oke ini dia bentuknya seperti ini wow ini apa? lihat belakangnya guys nah ini adalah filternya guys di sini ini buat filternya nah ini kan udah ada nih ini buat ditempelin di sini di belakang sini sama kan ini filternya kayak gini kenapa? karena buat buat ngefilter debu belum banyak buat ngefilter debu di sini oh iya jadi tiap minggu atau paling enggak ya 2 minggu sekali gitu kalau dipakai tiap hari gitu kan nah jadi kita gak harus ganti filter secepat mungkin gitu gak terus ganti filter karena filternya kan lumayan mahal juga jadi kita cuman pakai vacuum cleaner untuk bersin ini aja aku gak khawatir tentang ganti filter karena ya tetap setiap minggu edinya ganti oke forget it jadi guys filter ini gue gak tau harganya berapa adanya-adanya sekatanya 2000an tapi ya ya whatever lah gak masalah terus kata shopnya filter ini bisa dipakai selama 10 tahun filter yang belakang ini ya katanya gitu tapi kan tergantung pemakaian dan tergantung pakinya dimana gitu kan nah buat konsumsi listrik konsumsi listriknya yang model ini ini yang model buat 8-12 joh berarti berapa meter tuh karena kan di bahasa jepangnya pakainya joh pokoknya itulah ya nanti kita bahas lagi buat unitnya dan ini ukuran yang paling kecil dari shop gitu nah ngisi airnya dimana disini guys ngisi airnya cuma ditekan sini terus bisa dibuka semangga semangga ini gak masih ditempelin sih oke ini the doll the doll masih baru dong kayak gini guys jadi ngisi airnya disini guys airnya disini berapa mili ya gak tau kok 800 mili liter ini ada tulisannya sampai full disini ya yang ngisi air sampai full bagus yang gak tau gak pernah koke oke terus kalo di isi air tinggal masukin lagi aja tutup tutup jadi deh tinggal dinyalain gitu nanti kita demonstrasiin oke oke pasang filter dulu oh oh dikasih 3 lembar ada 3 jadi bisa diganti kita harus beli lagi disini guys dan kita dikasih tape juga pasang dulu kasih liat tape nya kayak gini dong biasa oh biasa ya ini juga ada instruksi tuh pasangnya kayak gini loh te te apaan ini nani kore oh tape nani kore oke oke mungkin jadi ya kita istirahat dulu ya aku udah capek jadi minum teh ya saat aku minum teh Edi kan kore jain jadi gak apa-apa leh aku udah siap teh cayop cayop semangat semangat gampari 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 oi 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 aku juga siap satu dua tiga 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 jama da ay ayo sekarang kita mau ngisi air dulu cara ngisi airnya ini dibuka terus ada tulisannya tuh loosen and fasten buka ininya terus kita isi air nih ada tulisannya full ya isi airnya oke guys kita udah isi air tuh liat airnya penuh oh penuh nah ada tulisannya full disini kan jadi jangan ngisi lebih dari ini ada garisnya tuh sekarang kita tutup dulu pastikan tutupnya kencang tapi jangan terlalu kencang juga terlalu rosak nah pastikan gak bocor kalau keluar air berarti tutupnya mungkin kurang rapi nah bocor kan bocor oke sekarang kita masukin lagi oke jadi filternya juga udah dipasang sekarang kita tinggal yang lain aja colok tadi bunyi krok kayak bunyi tenggorokannya siaco lagi minum air adek oke ada rodanya wah ada rodanya tuh ada rodanya tuh ini apa jadi lebih gampang buat ini buat pindahin ini buat lock ya iya buat lock tuh gak bisa gerak ya wah bagus karena mungkin orang suka yang yang suka minta-mintain ya oke oke mantu mang tidak ada masalah ada telobelnya begini bocor ya guys ini kan jadi kalau kita udah pasang ini udah masukin airnya kita nggak boleh miringin ini makanya dia ada rodanya kan kalau dimiringin ada airnya keluar disini ya kan kalau sini sih nggak masalah ini nggak bocor oke kita pasang lagi jadi jangan dimiringin jangan kayak syacot waduh tuh jadi bocor siapa bocor Edi oke guys jadi udah dicolok tinggal kita nyalain aja mana ya tombol on off-nya disini dong ada di konten kc konten kc power on off ada anginnya ininya harus dibuka guys karena anginnya dari sini ini kan tadi ketutup nah ini bukan ini nggak otomatis ya tapi manual oh iya nah anginnya itu disedot dari sini guys disedot dari sini nggak kelihatan ya disedot dari sini terus keluarnya dari sini oh iya nah kalau kita pasangnya begini kan biasanya dipasangnya begini dia taruhnya di pojok kenapa karena ini anginnya dia akan keluar begini terus ke atas gitu kan dia muter jadi sirkulasinya jadi bagus nah dari ke atas ntar dia ke bawah das apa debunya itu bukan disedot dari belakang sini apalagi 100% bagus nggak tahu karena kita nggak pernah pakai tapi baca-baca review katanya yang buat alergi debu atau yang buat ruangannya agak kotor gitu kan apalagi yang ruangannya banyak debu dekat jalan raya gitu kalau Jepang siapa ini musim dingin nggak terlalu ngaruh sih tapi di Jepang kalau musim dingin banyak yang pakai ini bukan karena debunya tapi karena udaranya terlalu apa ya humidity-nya itu terlalu ini terlalu rendah jadi mereka pakai ini kayak gini guys jadi sekarang humidity-nya mungkin kalau musim dingin rata-rata itu 40% kalau musim dingin itu nah ini lagi di set ke 62% ada sensornya dan guys here ini guys lihat ini banyaklah tombolnya yang penting itu cuma ini aja kalau ini sih udahlah ini buat lampu sama apa suara gitu kan ini ini ada child lock kalau kita tekan selama 3 detik cacok kalau pegang apa-apa kalau dia nyentuh apa-apa nggak akan ngaruh oke ini buat tanda filter ini terus ini guys ini buat kecepatan angin dengerin ya yang ini ada buat kalau kalau lagi malem kan supaya nggak berisik kita bisa pakai yang ini oh gua rukang kalau ini kahu kalau ini kahu kahu apa ini buat alergi apa ya itu ya bunga-bunga pori-pori bunga itu kan ada pokoknya buat alergi satu lagi nih otomatis ini kencang medium sama Shizuka itu nggak berisik sama sekali coba kita ganti ya disini guys kalau ini bersih otomatis ini buat malem lampunya disini hijau kecepatan menengah so 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 nah ini yang paling kencang guys lumayan berisik ya kalau kencang berisik makanya kita pakenya otomatis aja kalau otomatis dia nyesuin sendiri dengan udara di dalam ruangan nah kalau ini powerful kita coba yuk apa yang powerful tentu mesinnya dong powerful jadi kalau ini bukan kencang lagi tapi powerful semua energi dan kekuatan mesin ini akan dipakai ya simpelnya gitu guys oh tapi kayaknya kita nggak pakai ini deh oke terus yang paling gampang yang orang Jepang yang orang Jepang paling suka itu adalah omakase karena dia udah ada sensor otomatis omakase omakase udah pokoknya di namanya apa ya apa aja bolehkah pokoknya tergantung musimnya setting katanya apa kayak jido unten gitu guys jadi kayak kayak otomatis gitu loh ini omakase biasanya orang Jepang kalau ini ion kan temen-temen udah tahu banyak juga di AC AC di Indonesia juga ini kan ion ini oke guys jadi kalau rata-rata kalau kita pakai yang paling normal gitu ya satu hari nyalain 8 jam itu 2,4 yen kata orang shopnya 2,4 yen buat listriknya dan kata-katanya nggak tahu juga kayak kalau orang-orang pakai ini biaya listrik buat AC nya lebih rendah percaya nggak ada hubungannya pastinya ada kenapa karena masalah udara misalnya udaranya kotor pasti kecepatan kerja buat AC nya itu jadi lebih berat gitu kan karena filternya kotor gitu kalau dia pakai ini udaranya bisa jadi lebih bersih nah AC nya itu lebih ringan yang buat kerja makanya konsumsi listriknya juga turun otomatis listrik yang ini sama listriknya AC itu kan gedean listriknya AC jadi kalau udara-udaranya jadi bersih ya biaya listriknya juga turun apakah banyak atau sedikit kita nggak tahu guys tapi katanya sih gitu ya namanya seles kan dia bisa ngomong apa aja kan buatnya barang gua terbagus deh di dunia nggak ada lagi yang bisa ngelain gitu wajar hai guys itu dia buat plasma cluster yang satu ini kita bakalan pakai terus-menerus kalau menurut gua sih yang paling bagus itu kalau buat orang dewasa itu ya kita nggak terlalu peduli lah ya gitu ya dan karena kita tahan tubuhnya kuat nggak kayak syacau nggak ada ini pun nggak masalah gitu tapi kalau pakai ini yang paling penting adalah buat anak-anak buat bayi itu paling penting terus emang kita ada bayi yang nggak ada pakai aja dulu emang nggak boleh gue mau beli kalau yang repot oke guys kita pergi lagi ke produk berikutnya cheers ini buat on off ini nya ya humidity nya kasetsu ini buat on off ini nya ya humidity nya kasetsu ini apa ya oh ini buat ini on off filter apa-apa ya wah ini biar nggak ada suaranya gitu kan biar nggak zanggu ini lampunya sekarang ganti ke warna orange ini apa nih jido ah lampu oh ini lampunya dimatiin biar nggak ada lampu oh ada anginnya keluar dari sini ya oh jadi dia naik dari sini terus dari sini juga gitu ini ada lampunya ini apa nih ah bisa diganti ini derajat celcius ya eh apa ini ini apa nih ah biaya listrik per hari ini 2 Yen yang tadi aku bilang itu loh 2 Yen kalau kita keganti kecepatan pasti berubahnya nah tuh 7 Yen kan kecepatannya sekarang di middle jadi 7 Yen kalau ini wah mahal 14 Yen kalau ini tuh kenceng kan anginnya coba kalau yang powerful berapa 13 Yen ini 1 hari atau 1 jam? 1 hari 1 hari rata-rata 8 jam tuh 14 Yen jadi kalau pengen irit jangan pake yang yang maksimal kecepatannya pake yang jido aja yang otomatis 2 Yen tuh oke baru tau keren ya ada terusin nih ada lampu ini penggantinya dari sini nah ada kodo makasih ya udah nonton vlog ini jangan lupa like, subscribe, dan komen bye-bye sub indo by broth3rmax ya